Intro Halo guys, Salam Motif Garuda Jaya Kita buat vlog ini Dadakan ya, buat kalian Karena memang sudah cukup sore Cuman ini mumpung mobilnya masih lengkap Belum ada yang diambil oleh Ownernya, saya bikin vlog Khusus buat kalian Tentang motorize guys Motorize yang bisa membuat Lebih nyaman, lebih enak dilihat Gak bikin berisik Kalau motorize yang cuman bikin berisik Godak-godak ya, ini gak usah pakai Tapi kalau ini yang kita buat Supaya lebih nyaman, lebih canggih, lebih presisi Dan gak berisik guys Yang pertama kita akan tunjukkan kepada kalian Innova Reborn Innova Reborn selalu yang jadi kendala Jog motorize Gak ada yang bikin jog motorize Paling banter yang di kanan Pake punya Venturer Yang di kiri Semua manual Ada yang pakai Pake punya Fortuner 2122 yang GR itu Yang kiri sudah motorize Tapi kalau ini ya Mobil saya sendiri tahun 2016 Tipe V Ya saya pasang dengan 2 jog motorize di depan Kita lihat sama-sama Oke Ya ini guys seperti ini Ini jog aslinya ya Mobil saya udah tahun 2016 Udah gak baru lagi Kita pasang motornya guys Ya ini naik turunnya juga oke Itu naik Kelihatan gak Turun Ini naik Ya maju Mundur Nih senderan Dan ini guys ya Kita pasang gak pakai akal-akalan Ini plug and play Tapi plug and playnya pun Kita harus tetap melakukan pengelasan Karena jog ini kan dari besi Harus menahan badan kita Ya Dan goncangan-goncangan Jadi gak bisa kita pasang asal-asalan Kita lakukan pengelasan Ya tanpa melakukan obahan apapun Untuk kerangka jog dari Innova Ribbon ini Bisa terpasang seperti ini Ini yang kanan guys Ya Bagaimana dengan yang kiri kita lihat Ya sorry ini udah gak sore Jadi gelap kalian lihatnya Halo guys Kalian-kalian yang punya Innova Zenik baru Ya kita ada aksesoris yang lumayan lengkap Di tempat kita yang kalian bisa dapatkan ya Untuk mempercantik akan Zenik kalian Contoh Body kit modilista Ya kita ada yang original Nanti tinggal kita painting aja Sesuai dengan warna mobil kalian Kemudian fog lamp Ini original juga sama Kemudian ketiga Kita juga ada DRL Zenik Ada juga sepion lipatnya Ya Kemudian kita juga ada Kamera 360 yang bisa lihat ke sekeliling DRL samping kita juga ada Kemudian kita power backdoor nya juga ada Atau bagasi otomatis Wireless charging kita juga bisa tambahkan Ambience light kita juga bisa tambahkan Jog Perdam suara Audio Ya kalian-kalian yang punya mobil hybrid pun Kita punya perdam khusus hybrid Ya kalian bisa hubungi kami Di nomor telepon yang ada di bawah ini Velg juga kita ada Yang khusus untuk Zenik Udah kita settingkan ya Kita siapkan yang modelnya pas Untuk Innova Zenik baru Thank you attention ya guys Kita lanjut dengan vlog Berikutnya Oke Ini yang sebelah kiri Ya kalau yang sono Aslinya kan bisa naik turun ya Dengan kokang seperti ini Kalau yang ini Macu mundur Senderan bisa berfungsi Memang aslinya kan gak ada Naik turunnya Jadi kita gak bisa tambahkan Karena itu sistem mekanik yang Asli bawaan dari Jog Jadi konstruksinya sangat-sangat berbeda Ini yang saya ngeran Oke Oke Kalau nanti dari segi harga Kalian bisa kontak ke PA kita ya Di nomor yang ada di bawah ini Waktu kerjanya cukup panjang Mungkin sekitar Tiga hari kerja lah Ya guys ya Karena yang paling ribet itu Ngelepas yang Mekanis yang disini Itu kira-kira kita Pengerjaan tiga hari Untuk bongkar pasangnya Setelah itu kalian bisa langsung Jalan Tapi kita gak lakukan Ubahan apapun Ya ini plug and play sekali Ada bracket-bracketnya Mungkin kita yang pertama kali Untuk lakukan Ubah-ubahnya seperti ini Sekarang kita lihat lagi Yang motoris-motoris yang lain Kalau Innova ini Innova kita ini Ini udah project pertama kita Untuk kita pasang Power back door Aman Ya Ini udah aman Udah pake Kita lihat lagi Dengan Innova Zenik guys Di dalam kita akan lihat Sama-sama Bisakah dipasang Bagasi otomatis Dan Yang lain-lain Kita lihat Dan ini guys Yuk kita lihat Yang sekarang Yang di Zenik ya Zenik ini kan Masih jarang sekali Untuk power back door Untuk power back door Ini juga udah kita pasang Ya di Zenik hybrid Ini guys Kalian bisa lihat Ini pemasangannya Seperti ini Soknya ini udah gede Ya kabel-kabel Ini kita masukin Kalau kalian nanya Ngebor gak Ini yang kita buat Ya gak kelihatan Kalau tambahan Ya tombolnya juga Seperti ini Ya Zenik ini Pemasangannya Cukup banyak Aslinya kan Hitam Dove Kita bikin Ke finishing Black gloss Seperti ini Dan kita tambahkan juga Ya Kita bisa tambahkan juga Body kit Modelista Seperti ini Jadi kelihatan Cakep Ya gak cuman Ngedoft-ngedoft Itu Kelihatan mobilnya Standar banget Ya ini Kemudian kalian juga Bisa lihat Fender sampingnya Juga ini kita tambahkan Ini velg yang Seperti ini juga Di Innova Zenik Ini guys Ya Oke Sekarang Selain motorized yang ini Motorized yang tadi Kita bisa lihat Innova Reborn Yang 2016 Sampai 2022 Bisa kita tambahkan Jog motorized Seperti tadi Ini bagasi motorized Juga untuk Innova Zenik Kemudian Kita juga bisa lihat lagi Yang di Rubicon ini guys Jog elektrik Jog elektrik Seperti apa Ini food shape juga elektrik Kita lihat Kita lihat Kemudian ini Jog elektriknya Ini bukan Bawaan Rubicon ya guys Turut Rubicon Termasuk mobil mewah Tapi kalau Terus juga Fitur-fitur Elektriknya Kan Sangat kurang sekali Kita bisa tambahkan Ini yang depan Kita lihat Sekarang yang tengah Yang tengah Yang tengah kita ganti Yang tadinya Jognya itu Posisi disini Guys Tadinya Kita mundurin Seperti ini Elektriknya Sebenarnya juga bisa Maju mundur Nanti disini Sedang kita buatin Amres Ini masih sedikit kotor Kalian bisa lihat Sedang kita finishing Kita bungkus Jog elektrik depan Jog elektrik belakang Footstep elektrik Kita Sudah aplikasikan Di Rubicon ini Sekarang kita lihat lagi Kita juga aplikasikan Di Fortuner VNT 2015 Footstep elektrik Yuk kita lihat Ini mobilnya Sedikit kotor Karena dari Bengkel body repair Kemarin ya Ada Penyetelan-penyetelan Bagasi Seperti ini Ini udah kita Perbaikin Kita setel kiri kanan Supaya simetris Ini Stopline udah kita ganti Body kit belakang Kita ganti dengan yang Original guys Sebelumnya ini Ownernya beli Mobil ini Dapetnya Body kit Abal-abal guys Jadi dipasangin juga Enggak presisi Belakangnya pas pecah juga Diganti yang Original Original Toyota Bukan abal-abal Sekarang kita lihat Footstepnya Ini footstepnya guys Ini ada gap Kenapa seperti itu Karena Kita agak Lakukan modif Untuk Footstep dari Fortuner V&T ini Karena gak dibuat Khusus oleh Fabrikanya Dan ini kita bikin Side skirtnya Seperti ini Supaya untuk Menutup Gapnya Pemasangannya cukup susah Kita Biasa pasang 2 hari Ini sampai kita pasang Sampai 3 hari guys Karena Pemasangannya cukup susah Ini kita bikin dari Fiber Oke guys Ini udah sore Yang disini Yang workshop kita Yang disini Ini udah selesai Yang kita tunjukin Tentang motorized-motorizednya Besok kita lanjutkan lagi Di workshop kita Yang ada High-Ace-nya Nanti pintunya Akan terlihat Pakai motor juga Bagasinya juga Pakai motor Footstepnya juga Pakai motor Joknya juga Pakai motor Kita bikin semuanya Serba motorized Juga untuk Meja juga kita Sedang siapkan Meja motorized Untuk Toyota HX kita Oke guys Dan ini adalah Pemasangan yang di High-Ace-nya Kita lihat Bagasi otomatisnya Kebuka Meskipun untuk Pintu yang segede ini Kalau yang aslinya Masih kecil Macam yang ini Masih kecil Kayak gini Bahannya kecil Seperti ini Tapi kalau udah Pakai yang power Black door Udah jadi gede Nanti Ini besok juga Kita akan Pasang juga Oke kita kembali Ke yang mobil yang tadi Ini motornya Kemudian ini Penguncinya juga Diganti ya Ini yang khusus juga Ini tombol yang Dari bagasi Tombol yang dari depan Juga ada Juga kita tambahkan Tinggal pencet Dan gak ada Berisik kubrak-kubraknya lagi Oke yang samping Ini pas pintunya kebuka Kita tutup duluan ya Kita klik lagi Ini dari dalam Kita juga bisa Buka tutup via ini Atau lewat Tuas asli dari HS Itu kita bisa Buka tutup Dari depan juga Kita bisa buka tutup Ini apa bedanya Kalian bisa lihat Ini disini Yang perlu diperhatikan Apa dengan pintu sliding Ini kalian bisa lihat Speednya Kalian bisa dengerin Motornya Ya pergerakan motornya Sangat-sangat ringan Sekali Kalau kita dengerin Motornya Kayak terlalu berat Motornya yang terlalu kecil Untuk pintu yang Sekedih ini Pemasangan motor kita Pemasangan motor kita juga beda Kalau yang versi awal Kita pasang motornya disini Motor penggeraknya disini Tapi itu motornya lebih kecil Yang versi terbaru Kita sudah pasang motornya Di bagian dalam kendaraan Motornya sudah lebih besar Sehingga lebih kokoh Dan kalian bisa dengerin Tadi suara motornya pun juga Sangat ringan sekali Tidak ngoyo Orang Jawa ngomong Tidak ngoyo Jadi Akan lebih awet Untuk pemakainya Oke guys Kita lanjutkan lagi Motornya Ini roof monitor Juga bisa gerak motornya Turun Oke naik Ya semua masih Mentah belum finishing Jadi Gerakannya juga mungkin Belum terlalu bagus Kemudian kita juga ada Meja elektrik Kita ada jok elektrik Ya Semua bisa kalian lihat juga Nanti di video-video Yang sudah ada Berikut ini Karena Unit-unitnya masih Di packing di dalam Kita untuk demo-in Agak ribet Kita pakai Video yang lama Untuk kalian bisa lihat Dari video itu Oke guys Terima kasih atas ya Sudah menonton vlog kita Dari awal sampai akhir Kayak gitu ya Motif-motif kita tentang motoris Di jok Di pintu Di footstep Ya untuk berbagai macam mobil Kalian bisa lihat Thank you atensinya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Atau share ke teman-teman kalian Kalau memang Video ini berguna Buat kalian Kemudian juga kita ada Matches yang lain Kayak Instagram TikTok Kalian bisa Lihat disitu Garuda Jaya Underscore Semarang Modifikasi Underscore Semarang Bodekir Semarang Kalian bisa lihat disitu Thank you atensinya Sampai berjumpa Di vlog otomotif kita selanjutnya Salam modif Garuda Jaya Sub indo by broth3rmax